Intro Oke, baik-baik lagi sama gue Aldirais di channel velg terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Kali ini gue lagi dari Banda Aceh Dan kita bakal review salah satu mobil dari customer di Viral Auto Zone Official store HSR Wheel yang ada di Aceh Nih, alamatnya ada di bawah sini nih ya Jadi kalau warga Aceh yang mau ganti velg, HSR Wheel, Ban Axelera, Forcing City, Jokohama Kalian bisa langsung datang ke sana Oke, nah kali ini cukup spesial Kenapa? Karena velgnya itu bukan yang HSR Wheel Casting Tapi ini merupakan salah satu velg line up dari HSR Forge Yes, customer kita ini custom velg Ya, jadi velgnya itu bukan lagi velg pasaran yang ada di toko Sehingga ada beberapa item, bukan Tapi ini bener-bener velg one and only yang kita bikin spesial untuk customer kita yang ada di sini Oke, tanpa buang lama lagi langsung aja kita review mobil lain Ini dia, ada BMW, seri 7 dengan ownernya Halo bro Halo Apa kabar bro, Uliah? Boleh perkenalan diri dulu bro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Afisar Aulia Dari Aceh Kebetulan saya pakai BMW seri 730 730 ya, ini kalau stasis bodinya E berapa nih? E66 E66, oke Kenapa lu pilih mobil ini? Karena menurut aku sih bang Mobil sedan dengan bodi yang bongsor gini cuma ada di BMW 730 Iya sih, bener sih Panjang Jatuhnya big sedan ya? Memang lu, tapi ini kan udah lu custom-custom nih Dan kemarin juga lu sempet ikutan kontes juga kalau gak salah kan Emang lu memang bangun mobil ini, beli mobil ini emang tujuannya untuk kontes? Iya Memang untuk liburan mainan-mainan aja Hiburan mainan-mainan aja, oke Kita ngobrol tentang modifikasi lebih enak kali ya Yang pertama nih, apa aja yang kira-kira udah lu custom di mobil ini? Kalau di custom sih baru dikit ya Ahah Palingnya lampu, air-lamp depan, fog-lampnya, air exhaust Air exhaust, air exhaust lampunya pakai apa nih? Mini Pro-G Mini Pro-G Berapa tu budget lu kurang lebih, sekitaran aja? Sekitaran 7 juta-an 7 juta-an Semuanya, oke Terus selanjutnya di air exhaust ya, air exhaust pakai apa? Air BFT Air BFT, ini yang bolt-on? Ya yang bolt-on Bolt-on memang untuk mobil ini ya Nah, jadi untuk Airsus sendiri itu juga ada dua tipe kan Airsus itu ada yang bolt-on dan ada juga yang custom Kalau misalnya gue sih sering ngobrol sama petrol head nih Mereka lebih prefer tuh kalau nyaranin Kalau lo mau pakai Airsus, ya lo mending cari yang bolt-on Lo tau gak alasannya kenapa gitu-gitu? Kenapa tuh? Ya enggak, gue nggak tau nih, makanya gue mau nanya sama lo, lo tau nggak kenapa? Kalau menurut aku sih bang, karena lebih simple Terus, mobilnya nggak banyak yang diubah-ubah gitu Oke Kalau misalnya yang custom-custom kan kasihan mobilnya Iya, mobilnya banyak yang diubah jadinya Iya Oke, Airsus juga udah dipasang, terus kemudian ini ya, custom velg ya? Iya, custom velg bukan Inilah, ini Gimana awalnya lo bisa sampai custom velg? Pertama kan, kalau untuk velg Kita kan carinya memang untuk BMW ini kan seri 7 Jadi agak, memang agak besar, agak ribet gitu Nyari velgnya memang agak susah Untuk spek velg yang cocok untuk mobil ini agak susah Jadi, ada temen juga di Aceh Nyaranin untuk bagusnya custom aja gitu Daripada beli, kita rubah-rubah lagi, mendingan beli custom Iya, jadi speknya emang betul-betul nyesuaiin dengan bodi dia sendiri gitu Iya, betul Fender Iya Nah, gimana nih? Kan custom velg itu kadang-kadang, kita nggak tahu kan? Namanya digambar sama hasil, jadi kan bedanya Iya, iya Menurut lo gimana? Setelah dari ini ya Gambar customnya ini kurang lebih seperti ini Nah, ini bentuk jadinya, gimana menurut lo? Kalau menurut aku sih bang Yang waktu desain pertama, dengan hasil jadi desainnya, bukan jadi velgnya ya Kurang sih, kalau misalnya waktu desainnya aja Jadi waktu masih desain itu lo masih ngerasa, aduh kurang nih Kayaknya kurang nih Tapi yaudah deh, gitu ya Nah gitu Karena juga lama juga prosesnya waktu itu milih desain ya Iya, sekiranya Terus waktu, Alhamdulillah waktu nyampe velgnya, kita pasang, ya gini hasilnya, sempurna Asik Beda, ekspektasi ya beda Berarti di atas efektasi lo ya? Oke Terus kemarin, apa lagi nih, selain velg, coilover, eh sorry Air sas, terus lampu, apalagi yang udah dimodif nih? Kalau lain, nggak ada ya, cuma standar gini aja bang Masih standar? Masih standar Emang bakal kayak gini aja, atau memang masih ada project yang belum terjalankan nih? Kalau project kedepannya cuma, bisa kita bilang, tunggu barang nyampe aja gitu Tunggu barang nyampe, oke Karena memang gini ya Boy, kalau di daerah itu, terutama kayak gini nih, di Banda Aceh Itu memang agak susah ya? Iya, iya Yang di kedepan-kedepannya ya, untuk tanggal 24 ini ada, kita ikut juga, tapi masih gini 24 yang di Medan? Yang di Medan Oke Kalau gitu berarti nanti di Medan, kayaknya bakal turun lagi nih? Iya Gila ya? Dari Aceh beli-beli ke Medan ya? Iya, iya Tapi tetep dengan kondisi seperti ini? Iya Kondisi seperti ini Oke Nah, gue mau tanya sama lo nih, lo boleh nggak ceritain sama temen-temen semua di rumah? Ya Gimana pengalaman lo custom velg di HSR Forge? Kalau custom velg di HSR, jujur harus... Yang pertama Sabar ya? Sabar Iya, karena prosesnya agak lumayan juga ya Lumayan Terus, ya betul-betul, ya kalau kita bilang betul-betul Kalau kita custom itu memang betul-betul dihitung dari spek mobil kita sendiri Jangan sampai Salah Nah, kita pertamanya mau kejar apa nih? Tulip Atau slam Atau yang lain-lain lah Jadi jangan sampai Salah dalam perhitungannya gitu Betul Konsep awalnya aja Gitu ya mas Oke Tapi so far gimana? Pengalaman lo custom velg nih sama HSR? Kalau bisa dibilang sih good Seru ya? Seru, seru Oke Kebetulan velgnya bro Aulia ini memang kemarin kita sempat agak lama Iya, iya Hampir lima bulan lah ya? Enggak sampai Enggak sampai lima bulan ya? Enggak sampai lima bulan ya? Enggak sampai empat bulan Enggak sampai empat bulan Sebenernya normalnya itu adalah tiga bulan Iya, iya Tiga bulan itu udah paling lama sebenernya? Iya, iya Biasanya dua bulan udah bisa Cuman memang kemarin itu memang ada sedikit kendala Dari pabriknya Gitu Makanya kita agak-agak sedikit lama Ya kemarin juga udah dijelasin ya? Ya siap Bro, gue agak pending dulu sedikit sih Mohon maaf ya segala macem Tapi ya Alhamdulillah Ternyata setelah barangnya nyampe Doi juga seneng Iya Kalau customer seneng Kita sebagai produsen juga pasti ikutan seneng Oke Bro Kemarin kontes dapet apa aja nih? Kemarin kontes kebanyakan kita dapetnya memang di kaki-kaki ya? Di kaki-kaki Karena kita memang fokusnya kesitu Iya Yang pertama dapet best VIP VIP wheels ya? VIP wheels Oke, velgnya Terus dapet sasis terendah Sasis terendah, oke Dengan best proper VIP Best proper VIP Iya Oke, mantap Ini padahal baru cuman kaki-kaki nih disini tuh ya? Iya Oke, mudah-mudahan nanti next time-nya Harusnya sih semua sektor harusnya disentuh Mudah-mudahan nanti kedepannya Kita ketemu lagi dengan konsep mobil yang udah berubah Tapi denger-dengar sih katanya mau Rubah kulit nih Hahaha Dalam, dalam Enggak Warnanya kayaknya Oh, warna Warna Ada rencana ke? Rencana repain ulang Ada rencana ya? Iya Wah, gila Gue juga gak sabar sih Karena memang seri 7 ini Kalau bisa dibilang Itu adalah kelas VIP yang big sedan Iya, iya Untuk mainin-mainin model-model VIP Gaya-gaya VIP tuh emang udah paling enak ya pake si seri 7 ini Seri 7, seri 7 Oke bro, thank you so much Siap Mudah-mudahan gak kapok Siap Hahaha Oke boys, segitu dulu video kita kali ini Bagi kalian yang mau custom velg Langsung aja bisa kontak di Instagram HSR Forge Atau kontak ke toko-toko terdekat kalian Contohnya kalau di Aceh ini ada velg autozone di bawah sini Oke, segitu dulu Gue Aldi Resenudiri Jangan lupa ingat velg, ingat HSR Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.